Saudara Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka, belum juga ditahan oleh polisi. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan polisi ini tidak menahan Firly dan bagaimana pula seharusnya perkara ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Dialog Soap Indonesia pagi. Melalui sambungan Zoom sudah ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Ada juga wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. Ada M. Yassin dan juga anggota Komisi 3DPR RI, Taufik Basari. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aristi. Assalamualaikum. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu deh. Prof. Hipnu ini kan kita sudah melihat ya Firly Bahuri ini sudah dua kali diperiksa. Kenapa sudah dua kali diperiksa tapi juga belum kunjung ditahan? Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas 5 tahun. Terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi dua syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun. Dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyitik dapat. Bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyitikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urus gen itu ada tingkat penyitikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyitik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu ekol atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran. Kan gitu pertanyaannya gitu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak, dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran seseluh dihukum, nah ini hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai Ketua KPK. Bintang 3. Saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Jadi ada tali ulur terhadap tokoh-tokoh tertentu. Kita nggak melihat. Sehingga pada titik tertentu, jangan dulu, jangan dulu. Tapi ingat loh Mbak, kita harus bekerja loh. Pak Firly juga cerdik. Tadi kita diskusi ya. Tanggal 11 itu sudah ada pra-prahilan. Kalau itu memang tanggal 11 Pak Firly belum bintangkan, Pak Firly bisa beralasan menunggu dulu putusan pra-peradilan. Lah ini agak repot. Oleh karena itu kecerdikan KPK dalam hal ini secepatnya harus melakukan upaya hukum penahanan. Karena jangan sampai nanti munur lugu dulu menunggu pra-peradilan. Ini jadi masalah. Karena pra-peradilan juga mudah-mudahan sih on the track ya. Akimnya ya. Karena bukti sudah cukup. Sehingga tidak ada alasan lagi pra-peradilan diterima. Kalau menurut bukti kan kita sudah tahu penetapan tersangka Firly Bahuri ini berdasarkan dua alat bukti yang memang cukup. Bahkan kita lihat memang sudah dicekal juga kalau tidak salah ya Profib Nunah. Anda melihat ada tarik-menarik. Pak Taufik Basari, pandangan Anda bagaimana soal ini? Ada memang unsur tarik-menarikkah sampai akhirnya sudah dua kali diperiksa tapi tidak kunjung juga ditahan? Ya kalau kita bicara soal normatif sama seperti yang disampaikan oleh Profib Nunah ya. Bahwa penahanan itu memang bukan keharusan ya tetapi kebutuhan ya. Sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dengan ketentuan kuhat. Apakah memang dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri, mengolah perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Nah itulah yang menjadi alasan untuk dilakukan penahanan. Selama tidak ada alasan itu tentu kembali kepada pihak penyidik ya. Apakah akan melakukan penahanan atau tidak. Ya itu dari segi normatifnya. Nah tetapi memang saya juga sepakat tapi yang disampaikan oleh Profib Nunah bahwa mungkin ada persoalan juga terkait dengan posisi Pak Firly di sini. Sebagai ketua KPK non-aktif dan juga sebagai jenderal polisi bintang tiga. Yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak Polri. Sepertinya seperti itu. Ya untuk apakah sedangkan penahanan atau tidak. Ya tapi menurut saya yang paling penting ya penegakan hukum tetap harus berjalan. Jangan kemudian karena alasan-alasan itu jadi menghalangi tugas-tugas pihak kepolisian dalam hal menegakan hukum. Ya mudah-mudahan kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas kita berikan dukungan terus penuh kepada proses hukum yang berjalan. Kita hormati proses hukumnya. Tapi yang paling penting juga ya harus jadi pembelajaran juga bagi KPK ya untuk membenahi institusinya maupun membenahi kepercayaan publik kepada KPK terkait adanya dengan kasus ini. Pak Yasin, Pak Yasin baru bergabung kembali ya. Nah kalau menurut kacamata Anda Pak Yasin sebagai wakil ketua KPK pada 2007 hingga 2011. Apa yang punya poin-poin kritis apa soal ini? Karena kan kita melihat ini sudah dua kali bahkan diperiksa sebelum-sebelumnya pemeriksaan sempat tidak kooperatif begitu. Catatan kritis Anda soal ini apa? Pak Yasin. Ya, saya sebagai saksi ahli yang dipanggil Bolda maupun Bar Eskrim sudah menyarankan. Agar wakil ini sempat ditahan nanti mempengaruhi pihak-pihak lain. Sehingga membuat kegaduan baru yang justru melanggar asas-asas hukum pidana kan. Biaya murah harus dengan apa itu namanya sederhana dan proses peradilan asasnya kan harus cepat ini. Kalau nanti maju tanggal 11 ini, para peradilan akan mengulur waktu nanti padahal buktinya sudah cukup. Jadi harus segera ditahan kalau menurut saya. Jadi tanggal 11 itu kan hari Senin. Ya kalau ada pemeriksaan lagi di dalam minggu-minggu ini itu kesempatan kepolisian itu menahan. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu dan Bapak Basari tadi juga harus equality because of the law. Jadi jangan dibedakan karena dia itu adalah ketua KPK. Seakan-akan harus ada apa itu namanya unggah-unggu di dalam melakukan proses hukum yang tidak ada. Termasuk karena Jenderal Bintang 3 mungkin kalau menurut Prof. Ibnu tanggapan Anda Pak Yasin? Ya siapapun lah di hadapan hukum kan sama. Equality before the law. Jadi harus the same treatment di dalam perlakuan hukum. Tidak ada itu yang seperti itu. Masa kami dulu ya siapapun ya gubernur, ya menteri, gubernur PI. Kalau memang waktunya ditahan ya harus ditahan. Untuk menghindari tadi yang disebutkan oleh Bapak Basari tadi. Menghilangkan barang bukti, terus kemudian mengulang perbuatan kembali dan lain sebagainya. Sesuai dengan aturan hukum yang ditahkan. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjur. Dan kami mengharapkan, dulu itu memberikan saran kepada Ngapolda maupun para ekstrim ini. Segera diajukan saja pemberkasan ini sehingga diterima oleh pengadilan, apa itu namanya, anti korupsi itu, peradilan korupsi ya. Itu sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan pra-peradilan. Di dalam lingkup limitasi sesuai dengan KUHAB Pasal 77 itu juga tidak masuk limitasi yang harus dicarikan sah atau tidaknya proses. Misalnya saja kalau itu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penutupan, dan rugi-kerugian, dan rehabilitasi. Ya, gara-gara dulu itu ada Pak Sarpen itu, agen itu penyidikan itu merupakan suatu, katakanlah, ada penafsiran ekstensif yang seharusnya tidak masuk di dalam pra-peradilan. Ini dikembalikan saja, limitasi itu harus dipergunakan itu. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah melihat paket sebelumnya ya, bahkan Pak Abraham Samad mengatakan ada kesan tarik-penarik. Anda melihatnya juga seperti itu? Ya, saya kira sudah ada tarik-penarik. Ini kan sudah tersangka. Tinggal menahan, selanjutnya di proses hukum, kemudian dilakukan pemberkasan ke kejaksaan. Kalau KPK kan bisa sendiri pemberkasan. Harusnya sudah bisa jalan mulus ya untuk penahanan ya? Iya, ke pengadilan tipikor segera ini. Kalau sudah diterima di pengadilan tipikor, pemberkasan itu, tidak ada peluang untuk pra-peradilan itu mestinya segera saja. Ini kan sudah diketahui lah umum, proses hukum ini. Banyak hukum seperti Pak Basari, Pak Prohipno. Kita mendorong saja ini, kita jangan lagi itu bermanuver di dalam suatu, kata-kata, teori-teori hukum ini sudah memenuhi syarat untuk segera dilakukan penahanan. Kalau menurut kami seperti itu, sehingga apa yang tadi diceritakan oleh Pak Basari maupun Prohipno tadi. Kalau tidak ada equality treatment itu, equal treatment itu lho, permasalahannya itu Sahrul sudah tahan. Dia yang memeras Sahrul juga harus ditahan segera. Kalau menurut saya begitu, Pak Adisti. Oke, Pak Taufik Basari, Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya memang ada equality before the law. Bahkan tadi Pak Yasin mengatakan harusnya ada equality treatment di sini. Ya, equality before the law dan equality treatment dalam penegangan hukum itu adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu juga akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada proses penegangan hukum. Karena itulah, maka pihak penyidik itu juga harus melihat pertimbangan hal tersebut untuk melakukan langkah-langkah upaya-upaya yang memang dimiliki oleh pihak penyidik untuk melakukan sesuatu terhadap kasus ini. Kenapa? Karena kalau yang muncul adalah pertakuan yang tidak sama, ya akhirnya kan publik itu justru akan menarik kepercayanya kepada proses penegangan hukum. Saat ini kan kita ingin membangun percayaan publik untuk penegangan hukum. Dan saya lihat untuk di kasus ini, dukungan publik juga sangat luas. Tadi Pak Yasin sudah katakan sudah banyak pengamat, sudah banyak kelompok masyarakat yang memberikan dukungan agar proses penegangan hukumnya terus dilakukan, dijalankan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi bahan penguat ya bagi penyidik ya untuk melakukan tindak lanjut dari proses penegangan hukum ini. Oke, memang sebenarnya sudah banyak ya desakan-desakan penahanan tidak hanya dari masyarakat begitu yang kemudian menanti polisi dan juga KPK, bahkan polisi begini ya untuk melakukan penegangan hukum yang memang seadil-adilnya. Nah kalau dari Prof. Hipno sendiri melihat ada celahkah upaya hukum yang dilakukan oleh Firly Bauri? Karena kita tahu memang saat ini tengah mengajukan pra-peradilan begitu. Jadi namanya pra-peradilan itu kontrol. Kontrol di prajudikasi. Kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa terhadap penetapan tersangka. Artinya penetapan tersangka bukti. Bukti yang kita lihat di beberapa media itu adalah puluhan. Jadi kalau kita bicara bukti, saya kira lebih dari cukup. Kemudian terkait syarat. Saya kira penyidik juga syarat sudah sedemikian lupa. Kemudian terkait dengan yang lainnya ada. Jadi kalau kita lihat kasus Pak Firly, itu hanya terhadap penetapan tersangka. Kalau pra-peradilan itu banyak, ada penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, SPDP, penggeledahan, dan sebagainya. Ini banyak. Tapi pertimbangan dari Pak Firly, ini sebetulnya sangat gampang. Gampang. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita lihat upaya pra-peradilan ini dilakukan, itu saya kira hanya mengulur-ulur waktu saja yang dilakukan. Dari konsep hukum sudah tidak ada celah. Tidak ada celah. Dan mudah-mudahan peradilan juga pada konsep peradilan yang ada. Karena gini Pak Yasin, kalau kita dulu zaman-zaman awal mungkin Pak Yasin sebagai wakil ketua, itu kan ngeleneh putusannya. Yang diperlakukan bukan barang bukti, tapi adalah penyidiknya. Karena waktu itu penyidiknya bukan penyidik polisi, tapi BPK. Kan itu permacaran itu. Itu yang jadi masalah. Ini mudah-mudahan enggak oleh karena itu, segera saja dalam kasus ini sebagai bentuk kewibawaan negara, kewibawaan polri. Ini ingat. Dalam menguasupara, sehingga tidak ada suatu sedikitpun perbedaan. Semuanya sama saja. Karena ingat loh, Pak Firly juga kalau kita lihat, bagus itu narasinya. Saya kan sudah 35 tahun di kepolisian, sudah banyak. Ini suatu empati ya, empati untuk supaya ditahan. Nah itu sebenarnya enggak berlaku dalam konteks hukum pidana. Karena bicara-bicara bicara bukti. Bukti cukup segera dilakukan pemeriksaan. Jadi ini menjadikan pemeriksaan. Karena apa? Ini akan menjadikan gini, Pak. Kalau kita lihat pencegahan, ini juga menjadikan role model, Pak. Sejauh mana ketua KPK memberikan suatu keteladanan? Nah, adik-adik pencegahan, karena pencegahan penyuruhanku banyak sekali. Bisa memberikan contoh gitu loh. Sehingga jangan sampai konsep pencegahan yang di KPK juga menjadi hambar ketika penegahan hukum tidak konsisten. Karena penegahan hukum itu juga berimpas pada pencegahan-pencegahan yang dilakukan di beberapa lini dalam masyarakat. Tapi memungkinkan tidak kemudian polisi ini akan melakukan penjemputan paksa dan juga menahan Firly sebelum pra-peradilan ini bergulir begitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Tapi pertanyaan sekarang mungkin dipanggil dulu dong. Mau atau tidak gitu, Pak. Dipanggil dulu, nggak ujuk-ujuk. Kemarin kan sudah dipanggil, harusnya akan dipanggil lagi. Ada kebutuhan. Kecuali kemarin kalau SIA kan datang-datang. Ini kan etika-etika juga harus ada. Jadi jangan sampai juga pemanggilan ini juga pemanggilan keadaan dorongan. Tapi pemanggilan berdasarkan mekanisme, dipanggil yang nggak datang, langsung dilakukan sebuah upaya paksa. Kalau Pak Yassin, Pak Yassin melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian banyak orang yang juga bilang, ah ini syarat politis. Anda melihatnya apakah seperti itu? Ya, saya ini menilai bahwa ada kegamangan gitu. Mengapa kegamangan? Ya karena satu korp, pangkatnya jenderal. Saya kira harus, nggak harus sewa-pakewoh lah. Kalau memang sudah buktinya cukup, posisinya tersangka, beberapa kali juga diperiksa. Terakhir juga ada penggelidan di apartemen yang baru, di kebayoran baru. Ini kan luar biasa. Bukti-buktinya sudah berlapis. Harus dipasang juga pasal. Yaitu pada waktu beredar pertemuan itu belum dipasang pasalnya. Untuk delik formilnya. Yaitu pasal 65, Yungto, pasal 36, Undang-Undang 30 tahun 2002 yang masih hidup itu. Pertemuan dengan tersangka atau pihak yang kasus korupsinya sedang ditangani oleh KPK itu belum dipasang. Raku. Itu. Dipasang saja. Di samping pasal 12 E kecil, pasal 12 B besar, pasal 65 KUHP, ya pasal 65 Yungto 36, Undang-Undang 30 tahun 2002. Sehingga sangat berlapis dan itu make sense. Karena pengurasan itu kan harus melalui pertemuan-pertemuan seperti itu. Yang memang kali ini belum pernah dipasang sih pasal itu. Di dalam satu delik pidana itu. Tapi ini kesempatan yang baik. Ini buktinya sudah berlapis. Dan jangan sampai ya kesannya adalah memperpanjang sandiwara. Kalau tidak boleh saya bilang kegaduan ya. Terlalu panjang ini. Polisi sudah kita hargai. Kita apresiasi profesionalitas. Dan kehati-hatian. Kurang apa lagi. Sudah kita apresiasi loh ya. Hati-hatian, profesionalitas, kemudian sampai tersangka, giliran nahan, gampang lagi. Ini kan masyarakat jadi berspekulasi luas nanti. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang kemudian liar begitu ya di masyarakat. Apa sebaiknya langkah dari KPK dan juga Polri? Karena ini adalah dua lembaga yang memang seharusnya betul-betul menegakkan hukum dan juga keadilan. Apalagi kita tahu kemudian pimpinan KPK yang memang seharusnya menjadi peladan dan juga menjadi contoh yang baik. Bagaimana tidak melakukan korupsi, pemerasan dan segala macam justru kemudian malah terjerat begitu ya. Kita akan bahas apa yang harusnya dilakukan oleh KPK dan juga Polri untuk mengembalikan citra publik. Sesaat lagi jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana proses hukum yang saat ini ditangani oleh polisi terhadap ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang sudah dua kali diperiksa dan menjalani pemeriksaan tapi belum juga ditahan begitu. Dan apa sebaiknya langkah KPK dan juga Polri, dua lembaga penegakan hukum ini untuk kemudian mengembalikan citra publik lagi. Kita masih membahasnya dengan Pak Yasin, ada dari Komisi 3DPR, juga ada Mas Taufik Basari dan juga ada Prof. Hibnu. Saya ke Pak Yasin dulu deh. Pak Yasin ini kan sebagai pimpinan KPK. Apa sebaiknya langkah yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian mengembalikan lagi kepercayaan publik? Kalau saya mereview kembali 8 hari yang lalu, ada sebuah artikel yang mengatakan tak ada bantuan hukum dari KPK untuk Firly Bahuri. Apakah ini kemudian menjadi upaya KPK untuk menumbuhkan kembali atau mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap KPK? Ya, jadi tugas dan fungsi KPK itu di samping pencegahan, penindakan, ada koordinasi, ada supervisi, ya, dan lain sebagainya. Tadi ada, misalnya saja, dikoordinasi. Boleh melakukan koordinasi itu dengan kepolisian dalam lingkup proses penindakan. Jadi kami itu dulu sering melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membuat suatu kasus yang untuk misalnya hambatan-hambatan yang di dalam menangani kasus saling memberikan masukan. Sehingga kasus itu menjadi baik. Itu koordinasi di bidang penindakan. Nah, kasus yang menyangkut Firly ini itu seharusnya ada bantuan hukum dari pihak KPK karena kasusnya adalah kasus korupsi. Seharusnya ada bantuan hukum? Ya, bantuan hukum itu ada diatur dalam undang-undang. Kalau kasus korupsi yang menyangkut pimpinan KPK itu misalnya staff yang bantu di dalam pemeriksaan itu untuk mengeluarkan data-data atau mensuplai data-data. Seperti kami dulu diperiksa juga begitu. Lima hari diperiksa oleh Berskrim juga ada pendamping dari Birokom. Sampai hafal namanya yang mendampingi saya itu Baru Senong gitu. Jadi tidak ingin terus kalau lingkup kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain itu terhadap KPK itu adalah dugaan bidana korupsi. Nah, akhirnya kan sudah selesai kan itu. Jadi, di samping itu kami tambahkan. Dulu sebelum kami dilantik, artinya mengucapkan sumpah di hadapan Presiden dulu. Kami berlima itu sepakat. Misalnya di antara satu, di antara lima ini ada yang korupsi. Jadi, nanti yang memproses hukum itu adalah empat pimpinan KPK yang lain. Jadi, clear. Jadi, bukan kok ini penegak hukum yang lain. Itu terlambat berarti KPK-nya. Dewasnya juga terlambat. Tidak bisa mengidentifikasi atas pelanggaran, dugaan pelanggaran etik. Jadi, harus menjadi role model itu contoh bersih-bersih itu apabila terjadi korupsi di lingkungannya. Ya, ditangani sendiri. Kita lihat nih, Lili Piantuli itu. Kan malah begitu keluar kan selesai. Apa seperti itu? KPK itu mencontohkan pimpinannya. Keluar atau menguturkan diri, proses hukumnya tidak lanjut. Ini kan sangat tidak baik nih dinilai oleh masyarakat. Itu pun Pak Adisti. Jadi, seperti itu. Bantuan hukum itu memang seharusnya dilakukan oleh KPK. Salah satunya mungkin berupa pemberian data-data dan juga informasi, begitu ya? Iya, pokoknya didampingi apa yang dibutuhkan atas pertanyaan penyidik atau penyelidik. Sekarang kan penyidik. Itu dibantu. Ada hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau untuk pidana umum, memang tidak ada kewajiban KPK untuk membantu. Nah, ini kan pidana khusus, korupsi. Anda melihat kenapa kemudian alasan KPK ini tidak memberikan bantuan hukum kepada Firly? Kalau dari kasamata pribadi Anda begitu? Ya, saya kira pemahaman hukumnya kurang komplit. Orang yang masuk KPK itu harus paham hukum. Apapun latar belakangnya. Kalau kurang lengkap ya, sekolah di bidang hukum juga. Sambil bekerja kan bisa. Sehingga mempunyai pemahaman yang jelas di bidang hukum. Begitu, Mbak Adisti. Jadi, banyak polemik dan kesempatan sekarang bersih-bersih lah di KPK itu. Bila ada hal-hal yang semacam ini, track record jelek, dan mengembangkan miliw yang jelek. Bukan miliw integritas. Kemudian bukan miliw yang anesti misalnya. Transparansi dan accountability di antara pimpinan atau jajarannya harus segera diproses etik. Tapi jangan hanya istilahnya formalitas. Proses etik oleh dewas itu harus wajib mengeluarkan putusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Atau aturan etik itu sendiri. Mas Tobas, Anda melihat ini menjadi salah satu momentum yang seharusnya pas bagi Polri dan juga KPK untuk benar-benar bisa dikatakan membuktikan kepada publik agar kepercayaan publik ini kemudian meningkat kembali setelah kita tahu ketua KPK non-aktif ini terjerat kasus pemerasan dan juga korupsi. Apa yang seharusnya dilakukan dua lembaga ini untuk mengembalikan citranya? Ya, pertama dari institusi KPK-nya harus bersedia untuk membantu proses penegahan hukum yang juga sedang berjalan. Apabila ada kebutuhan terkait dengan dokumen-dokumen, dengan bukti-bukti, maka pihak KPK juga harus terbuka untuk memberikan dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut. Sebagai bahan tindak lanjut dari penyidikan yang sedang berjalan. Sehingga harus ada koordinasi yang baik antara pihak KPK dengan Polri. Yang kedua, tentunya kita berharap ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi KPK yang untuk membenahi dirinya sendiri. Ya, baik itu para pimpinan besar seluruh jajaran ke bawahnya, termasuk juga Dewan Pengawas atau Dewas. Kan tadi juga Pak Yasin juga mempertanyakan, kenapa sampai terjadi seperti ini sementara kok tidak tercium oleh pimpinan KPK yang lain, ataupun juga belum ada hal-hal yang dilakukan oleh Dewas. Oleh karena itulah, maka pertama-tama KPK harus menunjukkan apa yang mereka lakukan secara konkret yang mampu memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPK sedang bersih-bersih, sedang ingin memperbaiki diri. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak ada hal yang tidak dilakukan, maka ya sulit akhirnya publik kembali percaya oleh karena itu butuh bukti yang konkret apa yang dilakukan oleh KPK dalam hal memperbaiki dirinya khusus untuk kasus ini. Nah, itu yang paling penting juga. Kita tunggu juga dari pihak KPK-nya. Untuk Polri sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Ini menjadi momentum seharusnya ya bagi Polri untuk menunjukkan bahwa memang ini loh, kita menegakkan hukum equality before the law, equality treatment. Apakah ini seharusnya menjadi momentum untuk Polri untuk menunjukkan ini? Ya betul, ini juga menjadi momentum bagi Polri bahwa Polri mampu untuk profesional, ya, independen, tidak terkait dengan intervensi dari kekuasaan, dari pihak tertentu. Ya, karena itulah maka penegakan hukum ini harus berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan profesionalisme. Nah, oleh karena itulah maka sama-sama masyarakat juga harus memantau ya proses ini dan kalau saya lihat memang dukungan masyarakat sangat kuat. Ini juga menjadi modal bagi pihak semakin profesional dalam menjalankan penegakan hukum dalam kasus ini. Anda punya keyakinan, Firly Baur ini nanti akan dilakukan penahanan untuk menunjukkan Polri ini tidak tebang pilih, bahkan terhadap salah satu anggotanya yang Jenderal Bintang 3? Begini, kalau kembali kepada penahanan, tentu ada dua hal ya. Pertama memang alasan normatifnya, yang kedua juga mungkin saja ada hal-hal yang terkait dengan strategi penyidikan yang dikaitkan oleh Polri. Apakah akan menahan segera atau nanti atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi yang paling jelas, ketika memang ada kebutuhan untuk menahan, ketika memang ada kekhawatiran-kekhawatiran sesuai dengan Puhab, bahwa seseorang itu harus tahan, maka tidak ada alasan lain selain menahan. Tapi kalau kemudian kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak ada, dan itu juga bagian dari strategi penyidikan, ya tentu juga kita hormati ya, pilihan-pilihan langkah yang dilakukan oleh Polri. Terkait dengan sudah non-aktif begitu ya, apakah DPR sendiri dalam hari ini, Komisi 3, tetap akan, tetap 4 pimpinan KPK saja, kemudian yang memimpin KPK, karena kan kita tahu waktunya singkat sekali, nanti sebentar lagi ada pemilihan ketua KPK atau pimpinan KPK yang baru lagi. Ya, saat ini ada 4 pimpinan KPK yang sedang berjalan, sudah ada yang ditunjuk sebagai PLT. Ya tentu, biarkan ini berlangsung, berjalan, nanti kita akan terus menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 kepada KPK. Sekaligus juga itu tadi, menagih apa yang akan dilakukan KPK dalam hal berbenah diri, dalam hal bersih-bersih diri, dalam hal mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK dan penegangan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Apakah ada dalam waktu dekat untuk memanggil KPK dan juga Polri terkait membahas soal khusus soal ini? Ya, kalaupun ada itu masih pada masa sidang berikutnya. Saat ini baru saja kemarin kita masuk masa reses, ya sehingga kalau ada pemanggilan hanya bisa dilakukan pada masa sidang. Dan masa sidang berikutnya masih di bulan Januari nanti. Jadi, selama reses ini ya mungkin kita hanya memantau saja ya di luar persidangan-persidangan di Komisi 3. Jadi libur tahun baru dulu ya. Bukan libur, tapi kembali ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Iya, betul-betul. Prof. Ipno, terakhir Prof. Ipno. Apa yang dari kacamata hukum Anda, apa yang harus dilakukan oleh Polri dan juga KPK untuk kemudian mengembalikan citra dua lembaga ini di tengah kepercayaan publik yang bisa dikatakan pesimis begitu ya? Betul, Pak. Jadi pesimis, ya pesimis karena tingkatan tadi hukum tidak bekerja pada koridor equal. Oleh karena itu dalam hal seperti ini masih ada waktu. Jadi, segeralah saja dilakukan upaya hukum. Karena upaya hukum itu bagian yang sah dalam suatu penindakan. Dan karena besok tanggal 11 itu adalah sidang peraparatilan, mungkin lebih baik ya Pak Bos Polri gak hadir dulu. Kan itu, gak hadir dulu, diperpanjang. Kemudian pada waktu perpanjang itu memanggil kembali Pak Firly. Karena jangan sampai sudah sidang Pak Firly gak hadir. Ini yang kita serikan begitu. Karena dalam suatu proses hukum itu bicara strategi, Mbak. Bicara strategi, strategi apa yang tepat? Karena publik tadi sudah mendapatkan suatu masukan yang cukup baik, publik dorongannya kuat, berharap pada penegakan hukum, apalagi situasi mau pemilu, situasi penegakan hukum yang tanda petik, semua pejabat kena. Kan ini kan seperti ini. Lagi contoh, bagaimana meninggalkan suatu citra yang baik? Ya, ditangkap, ditahan. Bagaimana penahanan? Ini sudah Kamis, besok Jumat gak mungkin. Senen, Senen gak harusnya Pak Kapolri gak usah hadir nanti. Hadir, selasa ditangkap. Itu baru, Mbak. Tapi kalau nanti Mabos Polri Senen itu hadir, ya sudah, Mbak Salam. Artinya menunggu lagi sampai proses peraparatilan. Karena namanya suatu upaya paksa, Mbak, siapapun orangnya selalu menghindar dalam suatu upaya paksa penahanan. Ini yang menyakitkan. Ini yang menyakitkan. Sehingga adu strategi, baik Pak Firly terhadap kaitannya Pak Polri, cepat-cepat bagaimana kita penegakan hukum, selain masalah hukum, tapi juga bagaimana respon positif masyarakat. Respon masyarakat. Sehingga dalam negara hukum ini betul-betul bahwa, oh iya kita equal, oh iya hukum itu tidak tebang pilih. Begitu, Mbak. Tapi Anda punya keyakinan strategi ini akan dilakukan oleh Polri? Ya, saya punya keyakinan. Karena hari ini sudah Kamis, jadi minggu ini tidak mungkin. Berarti minggu depan. Tapi kalau seandainya itu sebelah situ hadir, ya kita masih berharap-harap situasi berpanjang-panjang. Artinya menjadi drama-drama kembali gitu, Mbak. Oke, Pak Yasin. Pak Yasin, selain kemudian tadi seharusnya tetap melakukan bantuan hukum kepada Firly Bahuri, apalagi yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK, walaupun memang bisa dikatakan semua perlu waktu, tidak cepat untuk seperti membalikan tangan, mengembalikan citra KPK begitu ya, yang sudah terlanjur dalam tanda kutip tercoreng. Ini seperti apa upayanya yang memang seharusnya dilakukan oleh KPK? Ya, ya statementnya dari pimpinan KPK itu, apalagi sekarang ada perhujukan PLT ketuanya, ya mendorong proses hukum yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Jadi jangan malah di-pilih lain yang belum terbukti dan lain sebagainya, tidak usah itu. Statement-statement seperti itu tidak usah. Jadi kalau maukan koordinasi, koordinasinya itu sifatnya mempercepat proses hukum sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan proses hukum yang tidak baik, tapi proses hukum sesuai dengan juhu proses om lo. Itu KPK seharusnya begitu. Dan internal KPK sudah mulai berbenah diri agar kepercayaan publik itu pulih kembali kepada KPK. Ini loh KPK, bisa jadi role model, penegangan kode etik, setiap pimpinan yang akan ketemu dengan pihak lain harus izin atau izin atau permisi kepada pimpinan yang lain, seperti yang kami lakukan dulu, berdua-dua seperti itu. Saya mau ketemu ini, izin kepada empat pimpinan lain. Empat pimpinan lain tidak setuju, misalnya jangan Pak Yasin. Itu walaupun sekarang misalnya belum tersangka nih, bisa jadi ini akan bisa naik ke penyelidikan dan penyidikan. Supaya jangan ditemui orang itu. Ya kita enggak patuh. Anda melihatnya kultur itu sudah tidak ada lagi begitu di KPK? Sampai terjadi seperti ini? Ya, seharusnya main permainan olahraga ya, yang bermain dengan menghadirkan orang lain atau melibatkan orang lain seperti badminton, tenis, apalagi golf, yang tertulis di dalam kode etik itu enggak dilakukan sama sekali. Nahanlah, serama periode dia ada di situ. Jangan sampai ini perpanjangan untuk dimanfaatkan untuk lobby-lobby seperti itu. Dikasih perpanjangan melanda bersyukur, enggak menahan diri. Tapi dipakai untuk lobby-lobby, ini kan masyarakat nilainya seperti itu. Kami dulu minta izin keempat pembinaan yang lain, apabila ingin bertemu pihak lain. Pihak lain itu yang kita enggak tahu. Orang ini sedang diproses hukum atau tidak, mungkin salah satu pembinaan lain itu tahu. Oh, jangan Pak Yassin misalnya. Oh, jangan Pak Chandra, jangan Pak Bibit, jangan Pak Haryono misalnya seperti itu. Jadi mengingatkan. Nah ini pernah terjadi kalau tidak meminta izin semaunya sendiri, mentang-mentang sebagai ketua, padahal ketua itu ya sama-sama dengan wakil ketua itu, wakil ketua itu juga pimpinan, bukan wakil ketua itu dibawah ketua KPK. Gitu loh. Kolektif-kolektif itu ya one vote, one voice. Gitu loh. Saling mengingatkan. Sehingga miliu seperti itu, untuk menegakkan integritas itu terbangun baik, sesuai dengan aturan kode etik yang harus ditaati dan diberikan contoh oleh pimpinannya. Sehingga kebawah itu mengikuti aturan-aturan yang ditegakkan, dimulai dari pimpinannya ke seluruh jajarannya. Sehingga itu menjadi miliu yang baik, kembali lagi kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dan semua harus ada SOP-nya. Jangan sampai melanggar SOP di dalam suatu pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi KPK. Ada SOP kreatifikasi, ada SOP LHKPN, ada SOP tentang penyelidikan, penyidikan, dan penulisan. Semua dituangkan dalam SOP dan ditaati oleh jajaran internal KPK. Itulah yang membuat solidnya KPK di dalam menegakkan, katakanlah role model di dalam penegakan hukum dan berperilaku perintegritas serta independen. Oke, kita akan tunggu bagaimana penyidikan dari kasus yang menjerat. Kemudian Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri, kita kawal bersama. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, M. Yassin, dan juga sebelumnya ada Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan juga anggota Komisi 3DPR RI, Mas Taufik Basari. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat pagi.